Prudel Rusia menghantam perumahan warga di Kharkiv. Peristiwa itu terjadi di distrik Novobov-Varsky pada Jumat 31 Mei 2024, dini hari waktu setempat. Wali kota Kharkiv, Ihor Terekhov, beberapa saat usai serangan itu terjadi, mengatakan bahwa ada tiga korban tewas dan 16 lainnya terluka. Para korban tewas maupun korban luka-luka telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Namun, korban bertambah menjadi empat orang tewas dan 25 orang mengalami luka-luka. Informasi itu disampaikan oleh Gubernur Regional oleh Sini Hubov. Sini Hubov mengungkapkan, setidaknya satu rudal menghantam bangunan perumahan sekitar pukul 23.50 waktu setempat. Ia menambahkan, serangan rudal lainnya menyusul 25 menit kemudian. Ia menyebut, serangan itu juga melukai petugas pertolongan pertama. Tampak serangan rudal tersebut menimbulkan kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api, sedangkan petugas darurat membantu para warga keluar dari gedung tersebut. Sementara itu, layanan darurat negara Ukraina juga telah melaporkan kehancuran bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil di berbagai bagian kota di Ukraina. Di sisi lain, Komandan Militer Ukraina, Kolonel General Oleksandr Sierski, mengatakan bahwa Rusia terus mengirimkan pasukan tambahan untuk meningkatkan pasukannya di wilayah Kharkiv. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.